selamat jumpa dengan saya di channel heriart kali ini saya akan berbagi kembali tips atau cara menggambar benda dari bahan stainless yang pertama kita buat sketsa dulu selanjutnya memberi arsir pewarnaan dari yang bagian gelap dulu selanjutnya ke bagian yang kena sinar yang terang untuk bagian yang pekat ini silahkan diberi warna gelap warna hitam tapi tidak hitam murni ya bisa dicampur dengan para lain karena ini dasarnya merah marron jadi anda bisa mencampurkan warna lain warna merah warna ungu bisa masuk di situ juga warna orin bisa masuk di situ karena ini dari hasil pencahayaan sehingga kaya warna disana selanjutnya bertahap dari bagian-bagian yang gelap ini ya dari yang kecil-kecil kita beri isiannya bisa menggunakan pensil 7B 7B 6B yang unsurnya lebih pekat untuk memberi kedalaman obyek yang kita gambar kalau menggunakan pensil 2B itu kesannya jadi keringan jadi harus menggunakan pensil-pensil yang di atas 6B untuk bagian ini saya menggunakan pensil 6B karena cara disini gelap ya di bagian atas boleh anda juga menggabungkan dengan teknik gosok ya bisa menggunakan tangan bisa menggunakan tisu ini saya menggunakan Dussel ya Dussel ini bisa dibuat sendiri dengan menggulung kertas koran dibentuk seperti pensil setelah itu di raut ya seperti rautan pensil itu bisa juga menggunakan cara lain menggunakan kuas terutama yang karakternya halus kalau saya menggambar potret wajah gitu saya biasanya menggunakan kuas yang karakternya halus bisa juga kuas makeup itu sangat bagus untuk kita pergunakan ini darah-darah yang gelap kita gunakan dengan menggunakan pensil 6B ya selanjutnya ini saya menggunakan pensil 2B sekarang ini bagian yang terang ada juga bagian tertentu yang menggunakan pensil 6B kita angkat ya tapi ini untuk benda stainless ini bagian yang terang banget ini tidak bisa menggunakan pensil 6B harus menggunakan 2B atau B karakter dari stainless ini seperti kaca ya jadi ada unsur lain atau obyek lain yang bisa masuk ke sana kita bertahap dari yang pekat tadi kita mulai bergerak memberikan asiran ke bagian yang agak redup ya yang redup-redup kita isi ya ini juga ada bagian yang pekat ini dari segerta ini kita menggunakan pensil 7B ya biar tingkat kedalamannya lebih kelihatan jangan lupa memberikan pencahayaan yang kuat ya karena karakternya ini mengkilat ya ada bagian-bagian yang mengkilat usahakan tidak kena arsir jadi anda harus sering melihat obyeknya ya karena benda stainless ini setiap sudut setiap arah itu punya pewarnaan yang berbeda-beda ya berbeda dengan menggambar gerabah ya seperti yang sebelumnya itu menggambar gerabah cuma bermain gradasi gelap keterang kalau ini bergerak ya kewarnaannya ya ada yang pekat banget arti yang kena sinar sampai kuat ya usahakan tanpa dihasil ya sekali lagi setiap obyek yang anda gambar sudut yang anda gambar sering-seringlah melihat obyeknya ya karena ini berbeda ya dari setiap sudutnya juga bagian yang saya arsir ini ini ada obyek lain yang masuk ya seperti kardus-kardus ini ya benda-benda lain yang masuk di sini kita gambar sesuai dengan pantulan yang masuk di obyek ini ya karena karakternya seperti kaca rasa ya bisa juga kadang orang ada gambar orang masuk di situ ya kalau ada obyek orang di sekitar situ bisa juga pantulannya berbentuk alam kalau kalian semakin peka atau sering melihat depannya atau sering berlatih menggambar obyek untuk benda stainless ini kaya banget di dalamnya ya jadi ada unsur lain yang masuk di obyek selanjutnya kalian memberikan bagian-bagian yang pekat ini ya bertahap ya untuk memberi kedalaman benda yang anda gambar semakin kita sempurnakan tipis tapi padat ya semakin padat membentuk obyeknya selanjutnya beri artiran bawah ya secukupnya ya biar rendah ini tidak melayang kesannya boleh juga dikocok dengan tangan ingat teman-teman semuanya bahwa induk dari keterampilan adalah pengulangan silahkan anda berlatih terus-menerus maka anda akan bisa selamat menikmati